Katanya buff ini membuat hero kamu jadi raja, apa iya? Halo semuanya, apa kabar? Video kali ini om Samit mau mengulas konten enchanting di game anime Dungeon Factor. Biar leveling kalian di dungeon gak ngebosenin dan gitu-gitu aja, nih om Samit kasih tau. Mumpung masih event Wukong yang lanjut sampe sekarang, kalian wajib beli nih item hero Magic Dust. Gunanya apa sih om? Jadi gunanya untuk menempa hero kalian untuk mendapatkan buff yang bagus. Emang buff yang bagus di game ini apa sih? Jadi ada dua nih, buff yang paling top lah. Yang pertama tuh ada Bard dan juga Sovereign. Yang bisa kalian dapatkan cuma 0,11% aja guys. Wah gila, susah banget dong. Tips dari om Samit kalian bisa menggunakan super lucky atau lucky dengan membeli menggunakan robuk di item premium shop. Dari sekian banyak buff, ini gak ada keterangan sama sekali ya. Jadi langsung aja nih om Samit kasih tau. Buat yang pertama ada item merah yang persentasenya di bawah 2%. Yang pertama itu ada Titan dengan buff menambahkan 75% serangan hero dan juga 75% hero size. Jadi membuat kalian jadi kayak gede gitu, mirip-mirip kayak Buddha Fruit gitu lah. Lalu yang kedua tuh ada Resist dengan menambahkan buff 30% pertahanan. Lalu yang ketiga itu ada Sharp menambahkan 8% buff serangan. Lalu yang terakhir tuh ada Healer menambahkan 1%. Wah hanya 1% ya, setiap 5 detik. Lalu untuk item yang super duper rare, om Samit baru dapetin satu sini kebetulan. Yaitu Sovereign yang paling bawah banget nih, kayaknya sih paling susah didapetin ya. Itu buffnya menambah 150 ribu hero critical damage. Lalu menambahkan 100% hero attack dan mengurangi 30% hero SPA atau second per attack. Hmm, kayaknya keren banget ya. Saran dari gue untuk menggunakan enchanting hero kalian, pergunakan hero yang level atau kelasnya udah immortal ya guys. Biar gak nyesel. Juga kalau hero kalian biasa-biasa aja, tapi buffnya bagus kan sayang banget tuh. Disini gue mempergunakan hero Wukong untuk gue enchanting ke Sovereign. Lumayan ngebantu banget sih buat leveling di dungeon. Oh iya yang terakhir lupa nih. Untuk enchanting hero, kalian bisa datang ke NPC enchanting. Itu aja tips dari om Samit. Next video mau bahas apa lagi nih kita? Jawab di kolom komentar.